Kalau misalkan kalian nonton video ini, berarti kalian lagi nyari custom ROM. Pasti nyari custom ROM Android terbaru, tapi yang semut buat main game kan? Mungkin kalian baru tahu atau baru dengar ya, custom ROM Tequila OS Android Tortilla. Ya sebenarnya sih bapak-bapak udah lihat beberapa user yang sudah pakai custom ROM Tequila ini. Emang Android Tortilla itu Android berapa sih? Ini gambarannya bro. Oke, jadi custom ROM yang sekarang ini ngontrak di Google Pixel Bang Ojan adalah custom ROM Tequila OS Android Tortilla. Yang dimaksud dengan Android Tortilla itu adalah Android 13 bro. Ya sebenarnya sih nama aslinya Android 13 itu adalah Tiramisu ya, bukan Tortilla. Ya mungkin Tortilla ini adalah sebutan dari nama custom ROMnya. Ya mungkin efek samping dari devnya yang belum nikah. Nah kenapa Bang Ojan harus review custom ROM ini? Ya karena custom ROM ini aslinya enak banget ini buat nge-game loh. Kita test on. jadi pemblankan kurna petugat kita ketika kalian sekarang. Gimana? Udah cukup puas kan nontonnya? Buat main game Genshin aja udah semut-semut ngepret bro. Gimana kalau misalkan dicoba buat bermain game ML. Baru mulai gameplay. Semua tower itu udah pada roboh bro. Oke, jadi custom ROM TakeWilla OS ini adalah custom ROM berbasis AOS P stock. Maksudnya gimana bang? Jadi custom ROM ini gak berbeda jauh sama fitur bawaan ROM stock dari Google bro. Kalian gak akan menemukan fitur-fitur yang biasa kita dapatkan di custom ROM hybrid. Ya contohnya fps meter, thermal profile, bahkan cpu info. Jadi konsepnya custom ROM ini bener-bener datar banget bro. Kalian bebas memodifikasi ROM ini atau dipakai bawaan dari ROM nya. Maksudnya gak diotak atik. Nah meski ROM ini berjalan di Android 13 ya. Tapi setelah bang Ojan pakai kurang lebih satu minggu buat bermain game Genshin. Itu sama sekali gak ada masalah lag. Cuma minus dari custom ROM ini adalah penggunaan RAM yang lumayan boros bro. Ya namanya juga Android 13 ya. Jadi kita harus ngertiin aja bro. Kalau misalkan untuk bug itu sama sekali gak ada. Bang Ojan gak temuin di Google Pixel 3 ini. Pokoknya asli. Ini ROM smooth banget bro. Padahal aplikasi yang bang Ojan pasang itu termasuk banyak banget bro. Udah kayak mau kondangan. Ya meskipun amplopnya cuma goceng. Ya mungkin borosnya RAM itu emang dari aplikasi yang banyak itu kali ya. Kalau misalkan masalah stability dan suhu di custom ROM ini. Sudah bang Ojan tes juga di aplikasi thermal throttling. Dan emang hasilnya hijau-hijau lumut. Gak ada merahnya sama sekali bro. Nah meski thermal throttling ini kan gak bisa kita jadiin patokan bahwa HP kita beneran ngebut ya. Cuma ya seenggaknya gitu. Ada sedikit gambaran. Nah disini angka skor gips yang Bang Ojan dapat. Itu stabilnya di angka 160.000 sampai 170.000 gips. Ini adalah angka standarnya Xiaomi Redmi Note 7 Snapdragon 660. Nah sedangkan HP ini Snapdragon 845. Jadi itulah kenapa skor gips itu bukan patokan. Kalau misalkan HP Android kita ngebut. Ada juga yang angkanya kecil dipakai main game malah nyaman. Ada juga yang kagak nyaman. Jadi skor gips yang Bang Ojan dapat di custom ROM Tequila OS adalah. Untuk tertingginya Rp 182.000. Dan untuk rata-ratanya Rp 170.000. Dan untuk minimalnya atau paling rendahnya adalah Rp 153.000. Oke jadi buat kalian para pasukan sabunku yang pengen pasang custom ROM Tequila OS Android Tortilla ini. Silahkan akses saja link yang ada di kolom deskripsi. Tinggal kalian pilih-pilih saja sesuai dengan tipe HP Android kalian. Kalau misalkan kalian ingin root custom ROM Tequila OS ini. Ya saran Bang Ojan gunakanlah Magisk Manager versi 26.1. Soalnya Magisk versi 26.1 itu yang paling stabil di Android terbaru. Yaitu Android 13. Untuk device lain itu pasang sabun ini bisa lewat custom recovery. Dan untuk seri Google Pixel itu bisa pasang sabun ini lewat seedlot. Jangan lupa tinggalkan like dan subrek yang ada di bawah. Biar Bang Ojan teh bisa cepat kawin bro. Nganju nesuai makin gila makin atel.